Seorang pelaku begal sadis yang kerap beraksi di kota Metro Provinsi Lampung harus dihadiahi timah panas oleh petugas polisi. Lantaran melawan saat ditangkap. Tersangka diketahui merupakan anggota komplotan begal yang tak segan melukai korbannya saat melakukan aksinya. Tim Tekap 308 Polres Metro, Polda Lampung berhasil mengamankan seorang anggota komplotan begal. Perinisial FP di Kelurahan Markorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro. Usai sebelumnya terjadi aksi kejar-kejaran antara petugas dengan para pelaku. Komplotan yang terdiri dari empat orang tersebut sempat melakukan perlawanan. Saat akan ditangkap, salah satu anggota pembegal melepaskan tembakan ke udara sehingga petugas terpaksa melakukan tindakan terarah dan terukur ke gerombolan pelaku dan berhasil melumpuhkan seorang di antaranya. Satu pelaku yang merupakan warga Kecamatan Tanjung Ratu, Kebepatan Lampung Tengah berhasil di gelandang petugas. Sementara tiga pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Polisi pun langsung membawanya ke Pampolres Metro untuk dilakukan pemeriksaan. Kecamatan Mor kemudian melakukan perlawanan, ada letusan senpi dari temannya dan kita dapatkan satu orang dari salah satu pelaku bersama Kenando dan ini adalah kelompok yang sangat sadis. Bapaknya sangat sadis, apabila korban melakukan perlawanan maka mereka akan meletuskan senjata api. TKP terakhir pada saat membuatkan Kecamatan Mor di Metro Selatan. Metro Selatan. TKP di Metro Selatan itu ada sekitar dua, kemudian di wilayah yang lainnya itu lumayan banyak. Selain berhasil menangkap pelaku FP, polisi juga turut mengamankan beberapa barang bukti. Di antaranya satu unit sepeda motor, sebuah senjata tajam jenis pisau, serta satu buah kunci letter T yang diduga akan digunakan sebagai alat untuk membobol motor. Sementara terhadap anggota komplotan begal yang diamankan, polisi bakal menceratnya dengan menggunakan pasal 363 KUHP, tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan terancam di pidana maksimal selama tujuh tahun. Dari Kota Metro Lampung, Ponidiusuf, Jurnalis NTV melaporkan.